Semen lapangan atau visitasi secara langsung di program studi S1 Tadis Bahasa Inggris Mari kita bersama-sama membaca basmana Di Sisi Besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Terima kasih. 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 Indonesia Terima kasih. 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 secara rutin dan masa berlaku sertifikas akreditasi akan berakhir penyaminan mutu semakin penting bagi suatu lembaga untuk digunakan sebagai kontrol yang lebih baik melalui usahanya sendiri melalui penyaminan mutu program studi harus dapat meyakinkan stakeholder internal atau mahasiswa dosen tenaga pilih dan stakeholder internal yaitu orang tua dunia kerja masyarakat dan pemerintah bahwa mereka mampu memberikan pendidikan yang bermutu sesuai bentukkan stakeholder dan seran lingkungan mutu terkadang hanya menjadi satu-satunya faktor berbeda bagi semua institusi pendidikan seperti program studi dan program studi dan institusi pendidikan lainnya hadirin yang berbahagia perkembangan IN Ambon yang cukup sesat kewasa ini tidak terlepas dari sistem takat panggung kepemimpinan sistem pengelolaan dan penyaminan mutu di IN Ambon pencerahan yang sekalipun menjadi tantangan tersendiri untuk pengembangan IN Ambon bagi depan IN Ambon sudah mengalami dua kali alis status mulai tahun 1997 beralis status dari kelas jauh yang alam di Magasan menjadi Stein Ambon kemudian pada tahun 2008 Stein Ambon berubah status menjadi IN Ambon rencana hidup pengembangan RIG tahun 2013-2032 fase sekarang atau tahun 2020-2004 merupakan ministron atau tengok tongkat ketiga yaitu tahap kerewasaan pada tahap ini IN Ambon mulai makin besar struktur organisasi makin formal lingkungan bersaing makin ketat kebaikan cetas berbuli dan mendiri terwujud terdiri dan berbahagia kegiatan reset pendampangan atau visitasi ini akan dilakukan kurang lebih 2 hari oleh karena itu saya mengajak cetas akademik ke fakultas ilmu terbihan dan kekurangan In Ambon untuk bergembira dan mengisi suasana hari besar di program studi S1 Tadis Bahasa Inggris dengan bingung senang dan suda cita untuk membantu para asesor dalam dan senakan tugasnya dan kepada pihak terkait secara internal dan external dapat mengikuti asesmen apaan dan asesitas ini sesuai tugas dan perananya masing-masing dengan bertit sampai selesai saya berharap semoga di hari Jumat yang baik ini menjadi Jumat berharga untuk hasil akreditasi program studi S1 Tadis Bahasa Inggris sehingga hasil akreditasi tidak sederhana memberikan manfaat untuk menjamin kuatitas sehingga memberi sumbangan bobot yang paling discapainya akreditasi In Ambon yang sebut Bapak-bapak yang kami hormati kepada Bapak-bapak asesor para tanggungan dan hadirin semua apabila dalam persenal asistasi apaan ini ada hal yang kurang berkenan saya mohon dimakumi dan semua kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua demikianlah semputan saya dengan senantiasa memohon topik dan hidayah serta bidang umum subhanahu wa ta'ala hari ini hari Jumat tanggal 22 September 2023 saya membuka acara asesmen lapangan atau visitasi secara langsung di program studi S1 Tadis Bahasa Inggris mari kita bersama-sama membaca Bapak-bapak asesor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Saibuddin M.I.D.P.H.D. kepada Bapak disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, mungkin dari Semua yang hadir Di sini yang saya lompati Bapak Ibu sekalian Oh maaf, agak Saya Beberapa ini Agak kurang Ini, ya baik Bapak Ibu Saya dan Prof. Iskandar hadir Di tengah-tengah Bapak Ibu InsyaAllah dalam rangka Salah satu diantaranya Untuk silahat wa rahim Agar bisa Kenal dengan lembaga Bapak Ibu Semua Dan agar juga Kita bisa lebih Menjejarin ya Bapak Ibu Sebegitu Bapak Ibu Yang kedua tentunya Dalam rangka proses Agreditasi Atau asesmen lapangan Dalam Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian Setiap Acara itu Bagi saya, bagian tersulit Tersulit itu adalah Memulis sambutan Karena Sambutan itu Beban Kalau dalam bahasa sejauh ini Jawab juga Adalah jawab Sambutan Sambutan Sambut itu Artinya pinjam Dalam tanda petik Putar Jangan lama-lama Jangan lama-lama Jangan lama-lama Baik Baik Akreditasi 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 itu Sebetulnya adalah Dalam rangka Memastikan Perawasannya yang kita lakukan Sudah sesuai Apa yang ditakkan oleh Pemerintah Yang itu standar Standar nasional Pendidikan diri Berikutnya Melalui agreditasi ini Anggapannya adalah Ada Pintik Bagi kita Kita semua Baik itu di YALIN Pemerintah Dan lain sebagainya Bahwa Yang terjadi di lapangan ini Seperti ini Perlu follow up Bagaimana Nah itu yang Yang ingin Dibatakan sebetulnya Melalui kegiatan Akreditasi itu Oleh karena itu Akreditasi ini Adalah proses yang Hari ini kami hadir Di tengah-tengah Bapak Ibu Ya karena Kami ada Lugas di sini Mungkin suatu hari Bapak Ibu akan Hadir di tempat kami Sebagai aksesor juga Yang akan Memberikan Masukan kepada kami Ya jadi Biasa saja Santai saja Terus kemudian Melalui Akreditasi Sebetulnya Kami juga ingin Memberikan Proses Yang Seluas-luasnya Untuk Kita Bekerja Dengan sebaik-baiknya Oleh karena itu Seperti yang disampaikan Tadi Dalam Amun Jatila Yang Sebelas Berwasannya Eh ini 15 ya 15 ya Berwasannya Kita memang harus Memberikan Kesempatan Sebaik-baiknya Pada siapa saja Yang ingin Berbuat baik Nah melalui Akreditasi ini Kita ingin Memberikan Pengajar Juga Melalui Pembelian Dan informasi Yang Yang Seobjektif Mungkin Kami Di sini Tidak untuk Memberi nilai Tidak Tapi Hanya Ingin Tugas kami Memastikan Bahwa sebenarnya Informasi Yang Sudah Disampaikan Itu Sudah Bisa Dijadikan Bertimbangan Telah Oleh Masjid Akreditasi Untuk Memberikan Startless Yang sesuai Dengan Pembakaian Di Dipipin oleh Bapak itu Semuanya Dan untuk Pemajuannya Di Masjid Kira-kira Itu Berapa Itu Ya Sedikit Pengantar Bagi Saya Selanjutnya Selanjutnya Bapak itu Nanti Proseskan Harapannya Nanti Kita Pernah Kedua Bapak itu Yang Di BPS Bersama Dengan Profi Skandar Sementara Yang Di Probi Nanti Bersama Saya Nanti Setelah Selamat Jumat Nanti Kita Akan Ada Sesi Wawancara Wawancara Dengan Mahasiswa Bukan Berhubung Yang Alumi Bukan Mahasiswa Bersama Dengan Profi Skandar Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wawancara Terima kasih Dan Sekarang Sikatnya Bapak Ibu Besok Untuk Penadatangan Surat Pernyataan Asemen Papangannya Akan Dilaksanakan Jadi Hari ini Kita Tidak Kita Tidak Tidak Pernyataan Amel Tapi Akan Dilaksanakan Pada Besok Bapak Ibu Hadirin Yang kami Hormati Demikian Acara Pertukaran Aksesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Tadris Bahasa Inggris Telah Selesai Kita Laksanakan Mohon maaf Bapak Berdua Apabila Ada hal-hal Yang Sangat Kurang Berkenan Di hati Bapak Dan Para Hadirin Yang Hadir Sekarang Ini Terima kasih Semoga Kita Semua Belajar Untuk Peningkatan Pendidikan IAM Kedepan Mohon izin Pak Prof dan Pak Doktor Saya izin Memperkenalkan Dulu Pipinan-pipinan UPPS Yang ada Disini Dan Yang Hadir Kata Buk Patrak Kalau tak Dengan Mengatakan Saya Jadi Semoga Dengan Hadirnya Kita Semua Disini Bisa Merekatkan Pak Isi Laturahmi Dan Kita Mungkin Bisa Saling Menyayangi Meskipan Saya Mulai Mungkin Dengan Pak Wakil Pak Kiseng Nun Yang Berada Disamping Tartrop Lalu Disamping Pak Wakil Rektrop Tiga Ada Pak Dekan Tarbia Pak Pak Dr. Eduan Latuampon MPD Lalu Biar Kita Tidak Salah Melebelkan Ini Bapak Atau Ibu Saya Perkenalkan Ini Wakil Dekan Satu Ibu Doktor Siti Jumaida MPDI Lalu Disamping Ibu Wakil Dekan Satu Ada Ibu Wakil Dekan Dua Ibu Korneli Pari SPD MPDI Lalu Disamping Ibu Yang cantik Ada Bapak Yang cakep Ada Pak Wakil Dekan Tiga Pak Doktor Ini Ada Pak Doktor Muhajir Abdurrahman MPDI Lalu Disamping Pak Dekan Ada Pak Kepala Bagian TU Pak Ahmad Syaiku Disamping Pak Ahmad Syaiku Ada Pak Kasubat Pak Herdi Topan SE MPD Disamping Pak Herdi Topan Ada Ketua Penjaminan Mutu Iyayen Amun Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Iyayen Amun Ada Pak Doktor Abidin Wakano Disamping Di Kursi Paling Belakang Pak Ada Sekretaris LPM Ibu Dautam Lohasana Lalu Disamping Saya Ada Pak Keprodi Bahasa Inggris Pak Syak Keprodi Kaliki PhD Dautam 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 Jadi biar Selesaannya Cair Karena Kita Pegang Sekarang Di Sekarang Selamat Barat Disamping Pak Kap Keprodi Ada Ibu Seketaris Keprodi Penyanyi 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 Ini ada Ibu Dewi Kurir Malasari LI Semoga tidak malang kita Pak Malasari Disamping Lulusan Mahasiswanya Pak Pak Semoga nilainya Tidak Terpengaruh Pak Disamping Ibu Dewi Ada Ibu Tuti Yang paling muda Dikrodi Tadris Bahasa Inggris Sementara Saya Paling muda Tadris Bahasa Inggris Disamping Ibu Tuti Ada Ibu Yuri Dukus Mutunya Fakultas Pak UPPS Disamping Ibu Yuri Ada UMI Ibu Nupus Kapus Mutu Di LPM Disamping Ibu Nupus Ada Ibu Aksesor Ibu Aksesor Lantik Juga Pak Ibu Ajeng Elora Juga Disamping Ibu Ajeng Ibu Ajeng Jajaran doesn't Hidup � Sekretaris Prodi Matematika Di samping Ibu Ada jajaran Dosen-dosen Bahasa Inggris Bapak Ada Ibu, oh ya muda juga Ternyata, ada Ibu Mas Niyati Ada Ibu Ella Ada Ibu Mila Dan Ibu Mila Ini Kapus Pusat Bahasa Iya betul Ibu Ella adalah Kapus Pengabdian Jadi untuk IIN Ada Kapusat Pengabdiannya Bapak Di samping Ibu-ibu yang cantik Ada Pak Muhammad yang sudah Mengbawa kita Untuk Berdoa Mengingat Tuhan Semoga acara kita lanjut Di samping Bapak-Bapak Dan Ibu Dekan itu ada Sekretaris Prodi PGMP Adres Bahasa Indonesia Bahasa Arab dan Kaprodi Bahasa Arab Kaprodi Biologinya juga ada Kaprodi Bahasa Indonesia Dan di bagian belakang Ini adalah support sistem terbaik Untuk Prodi saat ini Bahasa Arab dan Kaprodi Bahasa Indonesia Adres Adres Bahasa Jigoyes Pak Ku Yonan Biar Tidak Terlalu Ratu Sudah itul Karena bebani nih Biar tidak terbebani Kita harus leburkan dulu dengan candaan Sudah saya perkenalkan semua Jadi selaku MC Pak Saya harus perkenalkan diri sebelum saya panggil Saya sesuatu yang nanti Selaku keluar pada kegiatan hari ini Mohon undur diri dan sampai ketemu lagi Di kegiatan-kegiatan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih